Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Serana Fesari Saya adalah alumi dari Umi Sunat Raja Kejuang Jakarta Program Studi Fisika Angkatan 2014 Saat ini Saya sedang menampak pendidikan Magister saya di salah satu kampus terbaik di bulan India yakni Agui University of Science and Technology Kesan saya Ketika berpilih di Majunat Kerja Kejuang Jakarta khususnya pernafisika yakni saya mempengaruhi kehilangan yang simpang antara kehilangan sains, teknologi, dan keagamaan yang mana kehilangan-keilangan dan pengalaman yang saya dapat dari kampus memberikan saya bekal agar saya dapat survive di mana pun saya berada baik untuk menjukan studi maupun untuk belajar di kehidupan Pesan saya kepada semua mahasiswa dan mahasiswi yang terkajar kejuang Jakarta kepada kelejagaan-kelejaga muda yakni mahasiswa dan mahasiswa yang baik adalah mahasiswa dan mahasiswi yang membesarkan nama kampus bukan yang dibesarkan oleh nama kampus Salam hormat saya kepada seluruh dosen-dosen di Bumat Jawa 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 Jakarta khususnya kepada dosen-dosen saya dari program Sudi Fisika Semoga Bumat Jawa 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 Jakarta dan program Sudi Fisika selalu berjaya dan semakin baik ke depannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ika Andesmawati Saya alumni Pro Divisika tahun 2007 Saya lulus tahun 2011 Saat ini saya bekerja sebagai ASM di Badan Pengawas Tenaga Nuklir Saya merasa ilmu yang saya dapatkan saat kuliah di Pro Divisika UIN Sunan Kalijaga sangat membantu dalam pekerjaan saya Maju terus Pro Divisika, Maju terus UIN Sunan Kalijaga Perkenalkan nama saya Desrinda Maladwi Putri biasa dipanggil Ecin merupakan salah satu alumnus Fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016 Jadi saya masuk di Fisika itu angkatan 2016 dan Alhamdulillah lulus 4 tahun 3 bulan pada bulan Desember 2020 Kesan-kesan saya di Fisika UIN Sunan Kalijaga banyak banget fasilitas dan pengalaman terutama pengalaman saya selama kuliah di Fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dosen-dosennya baik terus fasilitasnya juga memadai dan untuk mengurus administrasinya juga enak fasilitasnya juga sangat baik seperti ada beberapa lab yaitu ada lab material, lab fisika dasar terus komputasi, juga elektronika jadi banyaklah fasilitasnya terus selama saya kuliah itu ada mata kuliah skripsi, saya ambil skripsinya di UGM karena saya pengen di keluar dari zona nyaman jadi Alhamdulillah dapat tema dan diizinkan diberikan kesempatan oleh Bapak Prida untuk mengambil tema di UGM yaitu dengan Prof Kuat dan Alhamdulillahnya sekarang saya juga bekerja membantu Prof Kuat yaitu di salah satu produk produknya yaitu GINUS kalau adik-adik semuanya tahu tentang GINUS itu saya membantu BIO dan tim-tim yang lainnya bekerja di situ Alhamdulillah sampai sekarang jadi untuk adik semuanya jangan patah semangat tetap semangat terus kalau bisa keluar dari zona nyaman kalian karena usaha dan perjuangan itu nggak akan menghianatin sebuah hasil kayak gitu sih jadi untuk adik-adik so spam tetap semangat terus kuliahnya sampai akhir sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenalkan nama saya Bukal Aswoh saya alumni fisika Winsunan Kalijaga tahun angkatan 2013 melalui video singkat ini saya akan berbagi kisah khususnya dalam perjalanan agademik di bidang fisika saya menempuh program sarjana di fisika dimulai pada tahun 2013 kurang lebih selama 4 tahun saya berlulusan di sana dan tepatnya pada tahun 2017 saya lulus untuk gelar sarjana fisika kemudian pada tahun 2018 saya diberikan kesempatan untuk lanjut magister dan alhamdulillah menjadi salah satu perai untuk gelar ganda atau dapur dukri di bidang fisika dan komputasional sains untuk bidang fisika saya berolah di UGM dan komputasional sains di Kanazewi Universi di Jepang saya lulus program agister tahun 2020 empatnya Oktober 2020 lalu sempat mencoba ke beberapa instansi untuk mendaktar ke beberapa instansi dan juga mencoba peruntungan melamat di asiswa dan pada Mei 2021 lalu diinformasikan saya menjadi salah satu yang terpilih untuk melanjutkan studi doktoral di University of Science and Technology of China untuk bidang kajian fisika partikel dan fisika logis tentu tidak dapat dimuntri perang serta fisika Wien Sunan Kalijaga begitu besar dalam membangun karakter dan rasa keinginan saya mempelajari fisika selama empat tahun yang saya alami di sana saya begitu banyak mendapati iklim dan suasana yang baik kemudian segala informasi yang disampaikan oleh dosen menjadi fondasi awal dalam memahami fisika berbagai fasilitas dalam lab yang juga menunjang pemahaman dalam praktikum fisika sangat berpengaruh kemudian hal ini menjadi semangat saya untuk terus berkarir di fisika dan kepada seluruh adik-adik sekalian yang sedang menunggu sarjana fisika di win dan ataupun adik-adik yang baru akan memulai bersemangatlah dalam menjalani proses di dalamnya dan try lah cita-cita kalian teruslah bersemangat dan menjadi kalijaga muda dan berprestasi lah fisika win sunan kalijaga satu hati satu frekuensi sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya rakasa putra saya alumi fisika uin sunan kalijaga saya angkatan 2016 kesan saya selama kuliah di fisika uin sunan kalijaga yang pertama proses pembelajarannya sangat nyaman sekali terutama bertemu dengan dosen-dosen yang relatif masih muda sehingga kalau diajak mobil itu nyambung jadi kalau misalnya bertanya tentang perkuliahan itu lebih fleksibel nyaman gitu alhamdulillah kemarin skripsi itu di UGM kemarin dosen dari uin itu sama pak Frida Agung Rahmadi alhamdulillah kemarin beliau memberikan saya kesempatan untuk skripsi di UGM bersama dengan profesor kuat yang ada di UGM yang sekarang sedang penelitian besar-besaran ini di Genos dan alhamdulillah setelah lulus akhirnya juga bekerja di Genos juga jadi pas Desember itu lulus kemudian sambil menunggu wisuda akhirnya bulan Januari langsung ikut membantu profesor kuat untuk di Genos ya bantu-bantulah gitu alhamdulillah sampai sekarang ini berarti ini adalah bulan Juli bulan Juli sudah selesai belum selesai masih terlanjut Genos ya semoga ini penelitian ini lancar dan mudah-mudahan nanti ada adik-adik tingkat ini bisa melanjutkan nanti ada yang skripsi bersama profesor kuat atau mungkin ikut dengan di kampus merdeka kemudian fasilitasnya di fisika ulim itu lengkap kayak di lab-nya itu lab-nya banyak ada lab instrumentasi elektronika ada lab astronomi ada lab fisika dasar fisika modern ada termodinamika terus ada lab kemalaunya material lab komputasi dan lain sebagainya pokoknya banyak seru abis nah sebelum saya skripsi ini ya PTW alhamdulillah kemarin ikut program exchange di Thailand tepatnya di PSU atau Print of Songkla University letaknya itu di Songkla alhamdulillah disitu diterima pas itu selama satu semester itu tahun 2019 alhamdulillah lumayan bisa dapat kesempatan yang luar biasa bisa kuliah di warnegeri nyobalah paling gak satu semester kayak gitu nah nanti ada juga program di win itu exchange juga ada semoga pandeminya segera selesai jadi program kredit transfer itu gak hanya lewat online tapi juga offline jadi bisa perangkat mungkin ke Thailand ada ke Taiwan Australia Eropa dan sebagainya semoga teman-teman disini semuanya semangat belajar berkarya yang penting ikhlas aja dalam jalan perkuliahan enjoy aja nikmati oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati